Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di cerita kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang diambil dari salah satu akun twitter yang bernama dan cerita ini berjudul Dan inilah cerita selengkapnya Sebelum memulai cerita, nama toko dan lokasi kejadian akan saya samarkan untuk menghormati kepercayaan masyarakat di desa ini Bagaimanapun saling menghargai kepercayaan adalah kewajiban seorang manusia Dan bagi yang mengerti lokasi harap disimpan sendiri saja Malam satu suruh atau nama lain dari Malam Tahun Baru Islam adalah merupakan malam yang disucikan dan diistimewakan bagi umat Islam dan penganut kepercayaan kejauhan Mereka mempercayai bahwa pada malam satu suruh segala kebaikan dan keburukan dalam satu tahun akan berpusat di malam itu Itulah mengapa para manus spiritual terkait berlomba-lomba untuk beristiar dan bersemedi guna mendekatkan diri kepada sang pencipta Tentunya definisi malam satu suruh pada setiap daerah maupun manusia pasti berbeda-beda Namun tujuan utamanya tetap dalam rangka memperingati tentang Tahun Baru Islam Berbicara mengenai malam satu suruh Pernah saya mempunyai pengalaman antara menggelitik dan sedikteri Pengalaman yang menjadikan saya sebagai pribadi yang lebih menghargai keyakinan antara sesama manusia Hari itu saya ingat sebagai pengalaman pertama saya mengikuti rangkaian kegiatan malam satu suruh Karena sebelumnya saya tidak pernah mengikutinya Cuma curi-curi dengar dari para pelaku spiritual dan cerita yang dituturkan pun selalu menggugah antusias saya Suatu kebetulan karena saat masih ikut kerjamba di sebuah desa Saya berkesempatan untuk ikut dan berpartisipasi dalam rangka acara malam satu suruh yang kemudian acara tersebut disambung dengan acara ruah desa Ruah desa atau ruatan desa merupakan serangkaian acara yang bertujuan untuk membersihkan desa dari bala atau musibah dan segala penyakit yang nantinya harapan agar desa tersebut kembali menjadi desa yang sehat dan makmur Sore hari selepas kerja saya bersama rekan kerja senior saya sebut saja namanya Mas Tony sepakat mengikuti rangkaian malam satu suruh dan ruat besok Nah kebetulan beliau bekerja di sektor penanggung jawab desa tempat kami bekerja Wes, Nadus Mari kinyuslah Abba Ini artinya Cepat mandi Habis ini jemput Abba Abba sendiri merupakan salah satu dari sebuah desa Biasanya dalam menyiapkan sesuatu di desa Abba lah yang bagian membeli segala macam benda dan persiapan untuk acara Selesai mandi saya dan Mas Tony menjemput Abba Rumah Abba juga merupakan salah satu rumah terbesar di desa tersebut Tau menunggu lama Abba pun masuk ke dalam mobil Bau-bauan khas seperti Remason dan Goyoputi langsung mengharumi sisi mobil Ayu undang budal setelah kebanggaan tekan pasar yang artinya Ayu berangkat nanti ke malaman sampai pasar kata Abba Mobil kami melaju sepanjang perjalanan Abba bercerita mengenai persiapan ruat desa yang juga menjadi acara pada malam nanti Ruat desa ini gunanya bendesan aman gak no bala gak no penyakit gak no gagal panen bendesan itu rukun masyarakat sehat Ya artinya Ruat desa itu tujuannya supaya desanya aman terhindar dari musibah penyakit sampai gagal panen supaya desa rukun dan masyarakatnya itu sehat Biasanya ruat desa caranya apa aja mbak tanya mas Tony Yoake cuma yang paling penting ya syukuran terus tangkap wayang kulit bendanya seneng ya artinya begini ya banyak cuma yang penting ya seperti syukuran dan menggelar-penggelar wayang kulit biar danyanya seneng kata Abba danyanya kuno apa mbak danyanya itu apa mbak saya ikut penyahut danyanya ikut saya nunggu desa mbak raksa desa sing babat alas desa ya artinya danyanya itu yang menunggu desa telur desa dan yang membuka desa ini saya baru tahu kalau ternyata di desa itu terdapat danyanya yang dipercaya orang melindungi dan menjaga desa satu jam kemudian mobil sudah tiba di pasar daerah hiru piku para pembeli seperti antusias terutama di bagian jual bunga dan wawangian Abba turun di salah satu kiosk kami mengikutnya di belakang Abba menunjuk banyak sekali barang-barang yang akan dibeli sayangnya saya tidak tahu nama barang tersebut cuma beberapa barang seperti bunga tujuh rupa dupa kendi lonceng dan kloso atau karpet dianyaman bambu setelah dirasa cukup Abba kemudian membayar dan kami pun bagian membawa barang-barang tersebut masuk ke dalam mobil dalam perjalanan kami menuju ke desa mas Tony coba bertanya telah sepinten di guwawang sedanten mbah ya artinya habis berapa banyak buat itu semua mbah yusit iti gak jangkap si Yuto ya artinya ia masih sedikit gak sampai sejuta Abba tertawa aku dan mas Tony saling lihat lantas daripada kikuk akhirnya kami ikut sedikit tertawa agar suasana terlihat cair me titik soalnya wayang kulit me sekebiaran main isu kari persiapan syukuran keruat ngobengi ya artinya cuma sedikit karena wayang kulitnya cuma sebentar tadi pagi tinggal persiapan syukuran darurat malam nanti sampai balai desa barang-barang tadi kami turunkan berdapatan pula dengan selesainya orang-orang melaksanakan sholat mahrib sholat mahrib dulu sana habis itu lanjut lagi tutur Abba kami berdua melaksanakan sholat selepas itu kami membantu Abba dan orang-orang desa untuk menantap balai desa yang akan dijadikan sebagai cara tasakuran berbagai elemen masyarakat datang meramekan orang tua anak-anak sampai para remaja sibuk membawa berbagai macam makan-makanan seperti jen pasar hingga hasil dari kebun dan sawah warga setelah itu semua duduk memutar rapi dan khidmat lalu rap berdiri menyampaikan sambutan dan harapan agar desa ini nantinya menjadi desa yang makur dan sentosa di penghujung salah satu sebu desa memimpin berdoa dan kemudian dilanjutkan dengan makan besar mari iki meluang kemuter desa ya ya artinya habis ini ikut aku keliling desa ya ucap baba mungkin mba tenang mawon ucap dan mas tony hampir serempak selepas tasakuran para warga kembali ke rumah masing-masing hanya beberapa warga yang masih jagongan dan beberapa lagi menata balik desa yang nantinya akan digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan acara malam satu suruh saya dan mas tony masih menikmati teh hangat dan gorengan yang sudah mulai adem sampai abah muncul dan mengajak kami untuk berkeliling desa berbekal senter bertiga dan abah kami keliling desa saat itu waktu menunjukkan masih pukul setengah sembilan malam dan lokasi pertama yang dituju ialah makam desa memang makam sekarang sudah banyak yang dikasih penerangan seperti lampu namun tetap saja auranya selalu berbeda apa di depan saya di tengah dan mas tony di belakang oh iya hampir lupa mas tony ini adalah tipe orang yang indra kenamnya sedikit lebih baik daripada manusia pada umumnya jadi sedikit banyak mas tony bisa melihat dunia mereka nisan nisan itu nampak tenang walaupun sebagian sudah kotor oleh tanah kami menuju ke tengah makam dimana ada pohon beringin besar tumbuh disitu abang menyeru kami untuk duduk beliau berdoa aku melihat mas tony wajahnya menunduk lalu aku melihat sekeliling sepi abang bakar dupa kemudian kembali berdoa mas tony masih menunduk hawa yang sunyi dan kebauan wangidupah pelahan merubah hawa menjadi dingin semilir angin yang lewat menambah menjegam suasana sampai abah menyuruh kami berdiri abah beri hormat tentah kepada siapa kemudian abah berkata bahwa sudah selesai dan kami berjalan meninggalkan makam keluar makam wajah mas tony sedikit agak pujat namun sudah lebih tenang ia mengatakan bahwa di bawah tadi ada makhluk menyerupai kera berbadan kempal sedang menatap dari atas sorot matanya tajam maka dari itu mas tony lebih memilih menunduk apa yang tahu hanya berkata makhluk iku es wendek kono bahkan sadurung beringin iku cukul dek enggak bakal ganggu anjan omah indek kono artinya makhluk itu sudah lama disitu jauh sebenung beringin itu tumbuh dia tidak mengganggu memang rumahnya ya disitu walaupun bekerja sebagai penanggung jawab desa baru kali ini mas tony melat penghuni dari makam desa selanjutnya abang menuntun kami ke sungai patas desa lokasinya paling jauh dan berada di sekitar barongan atau pemohonan bambu kami berjalan mencudam atau pintu air melewati rindanya pon bambu deci tan suara bambu yang tertidup angin membuatku merinding laki-laki mas tony hanya menunduk kali ini sambil menyengkram pokok aku yang ketakutan pun juga menggedetan abah yang ada depan hingga akhirnya kami sampai didam abah melemparkan beberapa bunga ke sungai setelah itu kami disuruh duduk abah membakar rupa kemudian memulai berdoa tampak air yang semula tenang mendadak menjadi ras beriak bersuara aku melihat mas tony ia cuma menyuruh agar aku membaca doa aku berdoa hanya alfathya saja namun tetap kurang-ulang sampai abah selesai berdoa dan mengajak kami kembali sesampainya di jalan desa abah bercerita bahwa di dam tadi ada sosok buaya putih dulu buaya putih ini merupakan sosok yang diminta pemerintah kolonial untuk membantu kelancaran pembangunan dam agar kondisinya kokoh dan kuat tentunya dengan imbalan tumbal manusia namun karena dam sudah jadi maka sosok buaya putih ini hanya menjadi penunggu saja tapi kutu hati-hati soal sosok buaya putih menuhi bisa dimanfaat menunggu sos yang dihati-hati artinya tapi harap tetap hati-hati soalnya sosok buaya putih itu bisa dimanfaatkan oleh manusia yang punya niat jelek lanjut abah sementara di pembangunan bambu tadi mas Tony berkata melihat ada sosok tinggi besar hitam bermata merah atau sering disebut sebagian druwo mas Tony ini rupanya walau bisa melihat mereka tetapi tetap saja takut bila sosok yang dilihat berukuran sangat besar mbun mantun tambah artinya sudah selesai tanyaku seh kari cingkas dan waktu punden mari ngono balik dan beledesa artinya tinggal satu lagi ke batu punden habis itu kita balik ke beledesa kami melanjutkan percalanan agar sedikit mengusir rasa takut apa menceritakan sejarah desa ini dari waktu ke waktu dulu ia nampak ke johasri sekarang sedikit demi sedikit sudah dibangun pabrik pabrik industri tapi masih yang unu tradisi gak oleh mati soal tradisiku salah sisi jadi dirinya menoso iartinya tetapi meski begitu tradisi tidak boleh punah karena tradisi merupakan salah satu jati diri dari seorang manusia tutur Abba memang apa yang dikatakan Abba ada benarnya mihat akhir hari ini pemuda pemuda bangsa kita seperti tidak peduli dengan tradisi nenek moyangnya padahal tanpa jasa nenek moyang dan leluhur kita kita semua tidak dapat merasakan enaknya hidup seperti sekarang ini jam sudah menunjukkan pukul 19 malam dan kami sudah tiba di waktu punden punden sendiri memiliki banyak arti namun umumnya sebagai tempat yang digeramatkan karena punden tersebut merupakan kata anda bahwa leluhur pernah melakukan semedi atau perdoa di tempat itu waktu punden ini bentuknya seperti batu besar biasa cuma dikasih pagar dari kayu untuk melilinginya dibawahnya batu terdapat sesajen yang sepertinya itu masih baru kami duduk seperti biasa abang menyalakan dupa dan berdoa aku melihat mas tony kali ini dia tidak menunduk tapi mulutnya seperti berdoa aku pun kemudian ikut berdoa disini takde yang ganjil seperti dua tempat sebelumnya semua lancar hingga abang selesai berdoa wes ayo balik dan di marino cek gawis wis iartinya ayo kembali semoga cepat selesai biar tidak lama-lama kata abah kami berjalan meninggalkan waktu punden menuju kembali desa dan disinilah nanti puncak kegiatan malam satu suruh diraksanakan jam menunjukkan tengah malam lewat sepuluh menit sampai di balik desa rupanya sudah disiapkan area untuk melasarkan ritual suruh para sebut desa berkumpul terlebih dulu melakukan doa bersama kemudian bersama-sama duduk madak iblat apa berkata fokus kalau takut berdoa saja kalau ada apa-apa jangan lari diam saja dan berdoa sebelum acara selesai jangan lari dan memang kalau tidak berani mending keluar saja sekarang aku lihat mas Tony ia nampak ragu tapi aku meyakinkan bahwa semua bakal baik-baik saja selama kita berdoa akhirnya kami berdua setuju untuk ikut selepas itu lonceng dipunyikan tanda ritual suruh sudah dimulai para pelaku spiritual tambah kusuk berdoa wangi dupang menusuk hidung suasana sangat tenang dan sunyi bahkan tidak terasa ada angin yang lewat aku melihat sekeliling nampak khidmat mas Tony pun menjamkan mata sambil berdoa sampai sampai sekitar 15 menit kemudian terdengar suara seperti petasan meledak dengan amat keras aku membuka mata nampak tanda yang bergeming semua tetap busuk berdoa tiba-tiba terdengar letusan suara kedua aku hampir mau bangkit namun tanganku digenggam oleh mas Tony seakan mengingatkanku agar tak fokus keringat dingin mulai membasahi keningku bacaan doa pun semakin tidak keruan aku melihat di depan tumpukan sesati dan dopa membukung seperti asap berwarna putih tipis namun kemudian merupuk gosong dan sangit aku memenjamkan mata kuharap tidak melihat busuk aneh-aneh dan tiba-tiba gengguan tangan mas Tony menguat aku tak berani muka mata sampai aku dengar seperti suara kemerincing lonceng yang diikatkan di kaki seperti yang dimiliki oleh penari caranan atau reo rame rio aku sedikit mengintip namun tak ada aktivitas lainnya disini aku kembali menjamkan mata tubuhku sudah mulai pasang oleh keringat sampai kemudian lampu mendadak mati walaupun kututup mata aku bisa sedikit merasakan kalau lampu telah mati aku mengintip memang gelap kulita hanya sedikit nyala dupa aku menutup mata lagi kemudian dari arah belakang terdengar suara halaman balai desa seperti desaku menggunakan sapu hijau jelas sekali ku dengar namun tak berani menoleh dan genggaman tangan mas Tony semakin erat tak bisa kubayangkan sosok apa yang dilatih saat itu sampai aku sedikit lelah dan pasrah menerima keadaan ini dengan mata tertutup aku berharap acara ini segera selesai lonceng berbunyi kembali aku belum berani membuka mata sampai abah menempuk tanganku aku lihat sekitar semua sudah kembali normal kemudian abah menyuruhku dan mas Tony untuk minum sambil menenangkan diri kemudian abah bertanya apa saja yang kami alami aku menceritakan apa yang kudengar dan lihat karena jujur aku sendiri tidak melihat ada rupa atau sosok namun berbeda dengan apa yang diceritakan oleh mas Tony ia bercerita bahwa letusan pertama tadi adalah seperti ada api yang jatuh menuju sajen letusan kedua api tersebut kembali terbang dan saat mati lampu mas Tony melihat ada sosok nenek nenek merupakan adep desa hadir di depan para sebu desa sedikit bungkuk dan rambut putihnya terureh menutupi wajahnya saking ketakutannya ia menggenggam tanganku tadi abah mengatakan bahwa nenek tersebut adalah salah satu danyang di desa ini saya ukti kakung wajah berarti desa yang aman diartinya masih nek kakaknya belum muncul berarti keadaan desa masih aman abah berkata bahwa penunggu desa ini adalah sepasang kakak nenek bila salah satu diantaranya menampakkan diri desa diperkirakan masih dalam kondisi aman namun bila kedua segini muncul biasanya menjadi pertanda bahwa akan ada hal buruk yang akan terjadi abah berkata bahwa masing-masing desa mempunyai sosok danyang yang berbeda-beda di desa sebelah abah pernah melihat penampakan harimau putih saat diundang memimpin tasakuran kakak balik maneng awai dewe abah menghormati tradisi mbah puyut artinya semua kembali ke kepercayaan sendiri-sendiri abah cuma menghormati tradisi mbah puyut kuliah jam sudah pukul 2 tindihari abah mengajak kami untuk tidur di rumahnya beliau mengajak tidur di rumahnya agar kami tidak sawanan atau ketakutan dan kami pun menyetujui ajakan abah sampai esok hari setelah sarapan saya pamit pulang karena memang hari libur juga kami mengucapkan terima kasih kepada abah ojo kapok yang artinya jangan kapok ya nak guyon abah mas Tony yang wajahnya masih mencucu karena guyonan abah cuma manggut-manggut saja setelah mengantar mas Tony aku pun pulang menuju rumah tradisi malam satu suro memang dilaksanakan berbeda-beda oleh setiap manusia tergantung dari rindinya dan kebutuhan manusia itu sendiri namun tradisi ini hanya salah satu dirisikan ribu-ribu tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia dan kita sebagai manusia wajib untuk menghormati tradisi-tradisi tersebut karena bagaimanapun mereka beribadah sesuai dengan cara dan keyakinan mereka masing-masing kita sebagai manusia tidak berhak untuk melarang atau bahkan menurut salah cara orang lain beribadah itulah akhir dari cerita ini dan semoga bisa diambil pembelajaran dari cerita ini saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam membacakan alur cerita ini dan nantikan cerita-cerita selanjutnya dari channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati